Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama mimin dimensi horor disini dan kali ini mimin akan membawakan cerita yang seru tentunya langsung saja kita ke ceritanya dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari dimensi horor aku dan bara terkejut melihat apa penyebab Reza tersandung ningsi terpental agak jauh dari tempat dimana bara jatuh hujan deras dan petir semakin menggelegar ambar bar itu ambar kami semua saling menatap melihat apa yang ada di hadapan kami ambar tergeletak di atas tanah dengan posisi tubuh tengkurap bara memberanikan diri untuk membalikkan tubuh sahabat kami itu keadaannya masih selama perut yang tercabik hampir bolong dan paha banyak bekas cakaran tubuhnya mulai membiru bahkan bau busuk sudah tercium sangat menyengat aku bara dan Reza menatap oja ambar aku benar-benar merindukan ambar tawanya candanya keras kepalanya sama sekali tidak menyangka jika ambar akan menjadi korban pertama diantara kami berlima bukan yang pertama aku berharap ambar menjadi yang pertama dan terakhir kita tidak punya banyak waktu kita harus segera membawa mereka desak bara reza kembali mengangkat tubuh ningsih dan ambar diangkat oleh bara kami berjalan cepat agar cepat sampai di rumah parmin kami semua dikejar-kejar waktu kami semua sampai di rumah parmin bara dan reza sama-sama meletakkan tubuh yang mereka bawa di mana kalian menemukan ambar tanya parmin saat berjalan ke arah sini ambar tergeletak begitu saja di atas tanah jawabku Pak Oyun tidak banyak bicara ia mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya ia mendekati ningsih dan berbisik di telinganya suara bisikan yang tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras membuat kami semua dapat mendengar apa yang dikatakan Pak Oyun di telinga ningsih ningsih ini Pak Le bangunlah Ndu sudah saatnya kamu menuntut keadilan untuk anakmu dan dirimu sendiri katanya Pak Oyun mengusap sesuatu semacam minyak ke seluruh tubuh ningsih parmin bangun dari duduknya dan berjalan ke arah belakang tidak lama tiba-tiba ia kembali membawa sebuah martil dan paku parmin memberikan dua benda itu kepada ayahnya mulut Pak Oyun mulai bergerak seperti sedang mengucapkan sesuatu tidak bisa Sherly kamu yang harus melakukannya ucap Pak Oyun sontak mataku melotot ke arahnya apa? kamu masih dalam keturunan mungku jiwo kamu memiliki batu berlian hitam milik Mbah Sastro yang diwangsitkan langsung dari penguasa jagad lembut yaitu Nyai Ageng sebenarnya kodammu dan kodam Darcy sama tapi Nyai Saulaya Anggrini memiliki sifat yang pendendam dengan amarah yang besar ia mudah dihasut dan mudah menghasut Sherly semuanya ada di tanganmu jika kamu mampu menguasai Nyai Saulaya Anggrini maka Darcy akan hancur ungkapan Pak Oyun membuatku sangat bingung aku sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakannya bahkan aku tidak mengenal siapa itu Mbah Sastro Nyai Ageng dan Nyai Saulaya Pak Oyun aku sungguh tidak mengerti apapun gumbamku Sherly kita sama-sama tahu jika kamu memiliki kelebihan yang tidak setiap orang punya mungkin ini ada hubungannya ujar bara lalu saya harus bagaimana tanya aku tancapkan paku ini di kepala Ningsi ia sudah terlepas dari semua ilmu hitam yang dia minum waktu itu Ningsi harus segera menyelesaikan urusannya di dunia sebelum dia kembali ke alamnya setelah Ningsi bangkit kembali saya akan membawa kamu ke dalam alam lain untuk mencari semua kunci jawabannya lanjut Pak Oyun aku tidak yakin hatiku seperti ragu tapi aku harus melakukannya agar semua masalah cepat selesai aku ingin pulang dan aku ingin ambar segera dimakamkan dengan layak begitu juga dengan Dina yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dengan tangan gemetar aku meraih palu dan paku yang diberikan parmin aku duduk tepat di atas kepala Ningsi yang terbaring tidak berdaya bersama jasad ambar penampakan paku tepat di ubun ubun kepala gadis malang ini nafasku berak dan terasa sesak rasa tidak tega menjalari diriku yang belum pernah melakukan hal ini sebelumnya jangankan menancapkan paku di kepala seseorang bahkan melukai orang lain pun seingatku belum pernah aku mengabah-abahkan palu yang tenggelam dan tergenggam erat di tenganku bersiap untuk menanamkan paku yang masih menampal aku menutup mataku aku membaca ayat kursi satu kali di dalam hati Ningsi apa saat ini kau masih hidup aku tidak tahu apa yang kau rasakan setelah ini aku minta maaf Ningsi aku hanya ingin kau pulang ke alammu dan bertemu dengan anakmu aku juga ingin temanku cepat kembali Ningsi cepat Ser ini sudah hampir jam 12 malam suara teriakan itu terdengar di telingaku berkali-kali tancapkan dalam sekali pukul jangan sampai berkali-kali kerahkan semua tenagamu saat ini Serli mataku masih tertutup sambil menyebutkan kalimat syahadat berkali-kali di dalam hati nafasku semakin sempit aku sulit untuk bernafas Allahu Akbar mataku terbuka sepontan saat ada cairan yang mendarat di wajahku ternyata tidak hanya aku Bara, Reza, dan Parmin juga sama wajah mereka penuh dengan cipratan cairan kental berwarna merah ini darah segar jenazah tidak mungkin mengeluarkan darah segar ini adalah bukti jika sebelumnya Ningsi memang masih hidup aku menoleh ke arah dimana aku memukul palu tadi paku itu menancap sempurna di kepala Ningsi aku terkejut melihat Ningsi yang tiba-tiba bergerak tubuhnya naik turun matanya terbuka lebar dengan pandangan ke atas bola matanya memutar ke atas hingga tidak terlihat lagi iris hitam di mata indahnya Ningsi berteriak tubuhnya terangkat ke atas seperti sedang kayam urat-urat besar di seluruh tubuhnya keluar Ningsi berteriak isteris beriringan dengan suara teriakan Ningsi barang-barang di ruangan ini semuanya melayang ke atas pintu terbuka lebar karena tolakan angin kencang dedaunan kering bergerombol masuk ke dalam rumah tubuh Ningsi terangkat semakin tinggi tanpa apapun sebagai penyangga ia melayang seperti orang yang kesurupan suara teriakannya pun semakin kencang kami semua panik kecuali Pak Oyon yang masih duduk tenang di posisinya angin kencang berhenti seketika barang-barang berjatuhan ke bawah beberapa barang mengenai aku, Bara dan juga Reza termasuk Parmin barang-barang yang berjatuhan kini berhenti karena habis tidak ada lagi barang yang melayang-layang di udara tiba-tiba tubuh Ningsi terjatuh dengan keras ke lantai nafasku tersengal-sengal seperti habis berlari kami semua saling tatap bergantian beberapa saat lalu kembali menatap tubuh Ningsi yang kini kembali terbaring lemah kami semua membisu beberapa saat hingga tiba-tiba Ningsi membuka mata dan duduk menatap sekeliling termasuk kami semua aku bisa melihat amarah yang besar di matanya tiba-tiba Ningsi berdiri dan langsung menerkam Reza Ningsi menduduki tubuh Reza sambil mencekik lehernya Reza gelagapan tidak bisa bernafas akibat cekikan Ningsi Pak Oyun berdiri dan menghampiri Ningsi tanpa dibantu Parmin Ningsi ini Pak Le Oyun Ningsi Ningsi menoleh ke arah Pak Oyun ia langsung bangun dari atas tubuh Reza dan berjalan menghampiri Pak Le nya itu wajah Ningsi berubah kembali wajah yang ayu dan lembut Pak Le Pak Oyun mengangguk sambil tersenyum tapi matanya tidak bisa berbohong bulir bening mengalir sempurna di pipi Pak Oyun begitu juga dengan Ningsi aku merasa jika Ningsi dan Pak Oyun memang dekat dulunya Pak Le ini Ningsi ucap Ningsi lagi iya nak ini Pak Le Pak Le rindu sekali nak kami semua terbalut harum nyaksikan keadaan ini Ningsi yang lama terkurung kini dapat kembali bertemu dengan Pak Oyun Ningsi menangis wujudnya sekarang hanyalah seorang anak yang rindu dengan pamannya tidak ada raut wajah dendam marah dan mengerikan pada Ningsi hanya ada air mata yang terus mengalir bersamaan dengan kami semua Ningsi meraih tangan Pak Oyun dan menggenggamnya dengan kedua tangan jangan bohongi Ningsi lagi Pak Le Pak Le adalah ayah Ningsi yang sebenarnya bukan Bapak ucapan Ningsi membuat kami semua tanpa terkecuali terkejut apa yang dimaksud dengan perkataan Ningsi barusan tangis Pak Oyun semakin pecah begitu juga dengan Ningsi Pak Oyun mengusap pipi Ningsi lalu mengelus rambut panjangnya maaf nak Bapak tidak bisa berbuat apa-apa semua dalam kendali Bapak dan Ibu-bungu pada saat itu Bapak hanya diam juga karena Bapak sadar jika Bapak hanyalah orang miskin yang tidak mungkin sanggup merawatmu tidak seperti Bapak dan Ibumu yang memiliki uang jelas Pak Oyun Pak Min maju dan berteriak di hadapan ayahnya dan juga Ningsi maksud Bapak apa? apa maksudnya semua ini Pak? apa Ningsi anak Bapak? teriak Pak Min dengan nada yang sangat tinggi maafkan Bapak Min selama ini Bapak menutup aib Bapak sendiri bahkan dari Ibumu juga Ningsi adalah anak Bapak dan Darsih Darsih pun tahu jika ia hamil dengan Bapak tapi Darman menghancurkan semuanya ia mau menikahi Darsih yang tengah hamil dan mengakui jika anak yang dikandung Darsih adalah anaknya Bapak memutuskan untuk mundur karena tekanan dan menjalani hidup dengan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa sampai sekarang jelas Pak Oyun tapi kenapa Bapak tega membuat Ningsi sampai seperti ini? bentaku saya melakukannya bukanlah tanpa alasan tapi saya sakit hati melihat perlakuan mereka terhadap Ningsi saya ingin Ningsi menuntut dendam bahkan sampai Ningsi hamil dan diaborsi dengan tidak adanya rasa kasihan coba kalian fikir Ningsi hanyalah anak kecil yang diperalat secara besar-besaran oleh dua iblis janam seperti Darsih dan Darman ujar Pak Oyun sambil menangis sesegukan ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Pak Oyun tidak ada seorang ayah yang terima jika anak perempuannya disakiti apalagi pelakunya adalah ibunya sendiri hanya saja caranya yang salah mereka semua tertunduk hanya aku yang tetap tegak semua perlahan-lahan terungkap jelas dan semakin masuk di akal apa yang harus kita lakukan selanjutnya? tanya aku mereka semua kembali menegakkan kepala dan menatap ke arahku Ningsi mengampiriku Sherly kamu masih bertahan sampai saat ini tanyanya aku tidak bisa ingkar janji Ningsi lagi pula temanku masih belum ketemu aku ingin keluar bersama empat temanku walaupun satu di antara mereka telah wafat jawabku maafkan aku Sherly temanmu masih hidup ia dikurung di dalam goa di bawah air terjun kita akan pergi bersama untuk menyelesaikan semua persoalan ini ucapnya malam ini seakan terasa panjang dengan disertai hujan lebat yang tidak henti aku dan Ningsi duduk di antara lingkaran lilin memutar menggunakan pakaian air jawa serba putih milik alam marhumah ibu Parmin air yang dingin dan penuh dengan beberapa jenis kembang diguyurkan tepat di atas kepalaku begitu juga dengan Ningsi Pooyon mulai melantunkan air-air suci Al-Quran dan mantra jawa yang panjang Pooyon memintaku untuk memejamkan mata rambutku yang panjang diminta untuk dibiarkan terurai sama seperti Ningsi dahiku diolesi sesuatu aku bisa merasakan walau mataku masih terpejam wanginya harum dalam mata yang terpejam telingaku menangkap alunan suara nyanyian seorang wanita nada suara yang halus mampu membuat bulu romaku merebang tinggi aku terhanyut dalam alunan lagu itu seakan menikmatinya diriku terasa seperti sedang melayang-layang ke udara dengan bobot tubuh yang ringan turu anuku tidurlah yang lelap wahai anakku dan bangunlah jika aku menyebut namamu bawalah bersamamu siapa yang ingin kau bawa bahkan untukku dia menjadi pengikutku bangkitlah anakku dimanapun kau tinggal kau tetaplah anakku aku adalah kau dan kau adalah aku nyanyian itu dilantunkan dengan nada yang amat sangat lembut walaupun menggunakan bahasa yang kurang halus menurutku aku terlena terbawa suasana akibat suara wanita yang sama sekali tidak asing di telingaku setelah suara nyanyian itu berhenti telingaku kembali mendengar suara lain yang tidak lain adalah suara Pak Oyun buka matamu Serli ikuti kata hatimu kemana kamu harus melangkah jangan dengarkan suara siapapun kecuali suara saya jika kamu sudah merasa puas kembalilah ke tempat dimana kamu berdiri sekarang apa kamu mengerti Serli? suara itu terdengar jelas di telingaku nada suaranya pun tinggi aku merasa jika aku berada sangat jauh padahal aku duduk tidak sampai satu meter jauhnya dari Pak Oyun buka matamu Serli ujar Pak Oyun lagi aku membuka mataku perlahan aku bingung melihat keadaan sekitar mataku terus melirik kesana dan kemari mencari tahu dimana aku sekarang tempat ini seperti kerajaan kuno banyak patung-patung yang berdiri dengan bentuk yang berbeda aku bingung aku baru pertama kali bisa merasakan pindah tempat secara tiba-tiba seperti ini bangunan ini luas tapi kosong tidak ada siapapun disini hanya ada patung-patung yang terpajang aku masih terpaku di posisiku menatap sekitar dengan heran ada rasa ketakutan yang besar dalam hati dan fikiranku tapi aku sudah terlanjur basah sampai kesini aku baru mengingat jika tadi aku duduk bersama Ningsih dia juga ikut terpejam dan dimandikan dengan air kembang itu tapi kenapa Ningsih tidak ada disini bersamaku apa Ningsih tidak ikut kesini suara itu melengking keras di telingaku rasanya sangat sakit sampai aku berjongkok dan menutupi telinga dengan tanganku gendang telingaku seperti akan pecah karena suara itu suara itu berhenti begitu juga dengan rasa sakitnya aku masih diam berjongkok menarik nafas panjang Shirley cari air terjun disana suara Pak Oyun kembali terdengar aku melangkakan kakiku penuh ragu entah harus ke arah mana aku mencari air terjun yang dimaksudkan oleh Pak Oyun aku berjalan lurus ke depan melewati banyak sekali patung yang paling banyak adalah patung semar sang wayang Jawa aku sama sekali tidak tahu kemana arah kakiku ini aku rasa aku malah semakin masuk ke dalam bangunan yang seperti istana ini melewati lorong yang panjang dengan dinding yang besar berwarna coklat muda aku melihat ada beberapa lukisan terpajang disini dan yang paling mengunci pandanganku adalah seorang wanita muda yang cantik dengan pakaian berwarna biru pakaiannya seperti pakaian khas kerajaan kuno serta kalung berhiaskan batu berwarna hitam wajahnya sangat cantik kulitnya putih bersih dan tatapan matanya yang begitu tajam kakiku berjalan lagi maju ke depan masih ada lukisan lagi di lukisan kedua ini adalah seorang wanita yang satu wanita parubaya menggunakan kebaya berwarna coklat lengkap dengan kain yang warnanya seiras dengan kebayanya dan wanita yang satu lagi ini berdiri di belakang wanita parubaya tadi wajahnya cantik dan terlihat masih muda pakaiannya sama seperti wanita di lukisan pertama tadi bedanya wanita di lukisan kedua ini pakaiannya serba putih aku berjalan lagi untuk melihat lukisan ketiga ukurannya jauh lebih besar dibanding lukisan sebelumnya astagfirullahaladzim lukisan ketiga ini adalah gambarku dan ibu sungguh aku tidak salah lihat aku berdiri di samping ibu dan di belakangku ada tiga wanita di lukisan pertama dan kedua tadi yang membuatku lebih heran lagi adalah aku seperti menggendong sesuatu tapi aku tidak melihat apapun hanya saja jantungku membentuk seperti sedang menggendong anak bagaimana cara menjelaskannya dari lukisan pertama sampai lukisan ini semuanya memakai kalung yang sama termasuk aku ini bukanlah foto tapi lukisan yang terlihat seperti nyata tidak ada nama pembuatnya juga di tiap lukisan ini setauku pelukis akan menyantumkan namanya di ujung lukisan tapi ini tidak ada suasana semakin mencekam menurutku berjalan sendirian entah di tempat apa aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya bahkan aku sama sekali tidak melihat siapapun di bangunan ini tiba-tiba telingaku kembali sakit suara yang melengking keras menusuk gendang telingaku aku berjongkok sambil menutup telinga dengan kedua tanganku aku mulai frustasi saat ini tidak ada siapapun yang menemaniku di tempat seperti ini aku sendirian suara nyanyian wanita itu kembali terdengar jelas di telingaku suara wanita yang lembut namun bergema memantul ke seluruh ruangan mataku melirik ke arah atas bola mataku berputar terus-benerus tanpa arah nafasku mulai gelagapan dadaku sesak seperti tidak ada oksigen di tempat ini tubuhku terjatuh lemas di atas lantai berwarna hitam mataku masih terbuka melihat ke arah atas pandanganku buyar seperti sedang diputar dan dipermainkan oleh bumi layaknya sedang terjadi gempa yang hebat dan berskala tinggi tubuhku lemah tapi mataku masih terjaga saat melihat banyak sekali wanita yang berdatangan mengampiriku pakaian mereka semua serupa kemben berwarna nevi serta kain coklat gelap yang terlilit di pinggang mereka sampai ke mata kaki rambut mereka tersanggul rapi ada mahkota kecil berwarna perak di atas kepala mereka aku sama sekali tidak bisa bergerak bahkan mengeluarkan suara pun aku tidak sanggup aku membiarkan diriku diangkat oleh wanita lain enam orang yang mengangkat tubuhku dan dua orang lain wanita yang berjalan paling depan siapa mereka sebenarnya mau dibawa kemana aku mataku hanya mampu melihat ke arah langit-langit bangunan yang amat tinggi tanpa bergerak sedikitpun aku dibawa ke tempat yang terlihat mewah sekali banyak wanita yang sama seperti wanita yang mengangkatku saat ini mereka berlutut di tanah seperti sedang menghormati seseorang aku diturunkan tubuhku diletakkan di atas meja kayu panjang berukuran pas dengan panjang tubuhku tubuhku masih tidak bisa bergerak kaki dan tanganku diikat mulutku disumpal sesuatu yang keras mataku terpaku saat melihat ke arah kursi besar berwarna biru tua yang mewah bak singgah sana para raja ada seorang wanita yang duduk di sana pakaiannya sangat cantik bagikan seorang ratu yang duduk disinggah sananya mataku terbelalak saat mengenali wajah dan pakaian wanita itu ia adalah wanita yang sama dengan seseorang yang ada di dalam lukisan besar di lorong wanita itu benar-benar cantik tubuhnya yang mungil dengan kulit putih aku terkejut saat melihat seseorang wanita yang wajahnya sangat tidak asing mendekatiku dengan membawa sebuah wayang wayang semar dengan ujung kayu yang runcing wanita itu mengarahkan ujung kayu itu tepat di atas mataku seperti siap untuk menancapkan benda itu aku hanya bisa mengeluarkan air mata tanpa bisa berbicara ataupun melawan aku terus mengucapkan dua kalimat syahadat serta air-air suci Al-Quran nafasku tersengal-sengal sulit bernafas dan sakit di kepala kayu runcing mulai diangkat tinggi wanita itu menatap tajam ke arahku tinggal hitungan detik kayu itu akan melesat dan menancap tepat di mataku kayu mulai diturunkan cepat hingga hentikan aku membuka mataku dengan cepat melirik kesana kemari untuk memastikan aku masih bisa melihat atau tidak mataku masih bisa melihat sempurna melihat dengan dua mata wanita itu masih menggenggam erat wayang semar di tangannya wajahnya menoleh ke arah wanita yang duduk di kursi berwarna biru itu aku menatap pada ujung kayu yang amat sangat runcing jaraknya tidak sampai lima sentimeter dari mulai mataku Alhamdulillah Allah masih melindungiku sampai saat ini ada apa Nyai Kanjeng Saulia? tanya wanita yang memegang wayang wanita yang disebut Nyai Kanjeng Saulia itu berdiri dan berjalan ke arahku dengan anggunnya cara jalannya benar layaknya seorang ratu dan memiliki kuasa besar dan dihormati semua wanita yang ada di hadapannya hentikan dia adalah cucuku jawabnya lepaskan semua ikatannya ia memberikan perintah pada semua wanita tadi dan membuka seluruh ikatan yang ada di tangan dan kakiku aku dibantu untuk duduk tubuhku sudah mulai bisa aku gerakan tapi mulutku masih kubungkam aku tidak tahu mulutku ini sudah bisa bergerak atau belum siapa namamu? tanyanya padaku aku berusaha sekeras tenaga untuk mengeluarkan suara s-s-serly keturunanku kau adalah keturunanku ucapnya lagi dengan nada suara yang tinggi dan melengking untuk apa kau kesini cucuku? aku merasa bingung kenapa wanita itu menyebutku adalah cucunya aku sama sekali tidak mengenal siapa dia tapi dia seakan mengenaliku aku kesini untuk mencari Ningsi, Eyang aku ingin membantu Ningsi untuk terlepas dari sihir jahatnya temanku juga hilang aku ingin segera kembali ke rumahku ucapku lirih pada wanita itu kini ia duduk di sampingku sambil merangkul bauku Ningsi adalah perjanjian yang tidak bisa diubah perjanjian besar yang dilakukan oleh ribuan jin dari dunia jagad pelelembut jiwa iblis sudah mendarat daging dalam tubuh Ningsi itu karena dorongan dendam dan amarah Darshi yang merupakan ibu kandungnya Ningsi akan mengabdikan hidup selamanya untuk menjadi budak Darshi selama satu tahun sekali Ningsi akan kembali padaku untuk meminta restu dan Darshi akan menjadi semakin kuat karena amarah dalam jiwa Ningsi jelas wanita itu dengan panjang lebar dan tanpa jeda aku berusaha menganalisis apa pokok dari pembicaraan wanita itu aku sangat sulit menyimpulkan sesuatu saat ini tolonglah aku Eang Ningsi hanyalah seorang anak yang tidak mempunyai salah ia sama sepertiku yang hidup jauh dari orang tua bahkan Ningsi tinggal bersama orang tuanya tapi mengapa bu Darshi begitu kejam pada Ningsi hingga tega berbuat kejam seperti ini wanita itu kembali berdiri dan mengadap membelakangiku Ningsi adalah titisan dari seorang pengkhianat aku telah memberikan segala yang Darshi minta tapi ia melanggar pantangan dariku untuk tidak memiliki anak dari hasil perzinahan aku murka hingga mengutuk Darshi busuk seumur hidupnya hingga Oyun membantunya untuk sembuh Oyun adalah panglima kepercayaan di duniaku tapi dia memilih untuk mencintai manusia busuk seperti Darshi dan pergi dari kerajaanku Oyun sudah meminta restuku untuk membalasnya dan aku disini hanya menjadi hasutan bagi mereka yang memiliki rasa dendam yang tinggi jelasnya lagi sambil tertawa keras aku sangat tidak mengerti mengapa semua urusan ini berbelit-belit aku beranjak bangun berdiri menyampingi wanita yang aku sebut Eang aku adalah keturunan asli Jawa aku terbiasa menyebut leluhur dengan sebutan Eang apalagi ia mengatakan jika aku adalah cucunya aku jadi semakin yakin jika wanita ini yang disebutkan oleh Pak Oyun tapi aku masih tidak percaya jika aku diikuti wanita yang kejam seperti dia bahkan aku tidak pernah merasa memiliki jiwa pendendam beda dengan wanita itu Eang, bagaimana cara agar aku bisa memutuskan perjanjian itu aku akan melakukannya Eang caranya hanya ada satu kau harus membuat Darcy lemah dan menjadikan ia tunduk kepadaku untuk menjadi buddhaku aku memang mendukung dan memberikan ia restu tapi aku tidak suka caranya dan ia juga seorang pengkhianat bagiku aku benci pengkhianat aku diajak ke suatu tempat aku berjalan lumayan jauh dari tempat tadi bangunan ini cukup luas dan benar-benar kosong hingga aku melewati bangunan berwarna putih bangunan ini tidak terlalu besar dan banyak sekali anak-anak berlarian ke sana kemari di setiap dinding lorong bangunan ini selalu ada lukisan yang sama dan posisi yang sama terlebih dengan patung wayang semar yang amat sangat banyak aku masih tidak mengerti arti dari semua patung-patung itu bentuk dan tokoh yang sama untuk apa? aku dibawa masuk ke suatu ruangan ruangan ini gelap dengan dinding dan atap serba hitam aku diminta duduk di samping sebuah vas besar berwarna biru bunganya sangat cantik dan warnanya seiras dengan warna vasnya Sherly, minumlah setelah itu kau harus kembali ke duniamu untuk mencari temanmu lalu temui aku setelah semuanya telah selesai ucapnya sambil memberikanku segelas air yang penuh dengan layan kembang aku menatap air itu selama beberapa saat airnya sangat harum karena ada kembang di dalamnya jangan takut air itu hanya untuk mempermudah kau untuk memanggilku aku memberanikan diri untuk meminum air ini gelas yang kecil membuatku minum hanya dengan satu kali tegak tidak ada reaksi atau rasa apapun setelah air itu masuk ke dalam tubuhku aku rasa ini aman tidak ada sihir di dalamnya tapi aku masih harus tetap berhati-hati eyang apa aku boleh tahu siapa eyang sebenarnya tanya aku wanita itu tersenyum pada aku dan mengelus lengan atasku aku adalah kodamu aku penjagamu aku sudah berjanji pada sastro untuk menjaga semua keturunannya termasuk kau dan ibumu jawabnya siapa itu sastro eyang? sastro adalah eyang buyutmu ia adalah pengikut setiaku hingga saat ini tapi aku memutuskan untuk merenkanrasikannya kembali menjadi manusia karena aku ingin memperbanyak keturunanku yang lahir dari sastro tapi nenekmu salah jalan ia malah bersekutu dengan ni ageng untuk meruntuhkan fondasi kuatku jelasnya lagi sebenarnya aku tidak mengerti apa yang dikatakan hanya saja aku masih berusaha untuk merangkul semua informasi yang aku dapat lalu bagaimana caranya untuk mengalahkan bu darsih? kau harus ikut membuat perjanjian dengan ni ageng aku yakin kau bisa dan kau kuat kau adalah keturunan terakhirku kelak kau yang akan melahirkan keturunan baru dalam dimensi lainku kau adalah wanita terpilih yang pasti akan sanggup menaklukkan segalanya saat ini jelasnya lagi sambil memberikan sebuah kalung yang ia lepas langsung dari lehernya kalung itu sama dengan kalung yang aku gunakan hanya saja warna batunya biru ambillah ini untuk memperkuat kemampuanmu kalung ini aku turunkan langsung padamu sebagai wangsit yang harus kau jaga dan kau turunkan pada tujuh keturunanmu nanti ia memakaikan kalung itu di leherku seketika ada rasa yang aneh pada tubuhku rasanya seperti tisentrum hingga tubuhku bergetar hebat aku merasa sakit yang amat luar biasa saat ini hingga terjatuh kalentai aku terus berteriak layaknya orang gila tubuhku terangkat tinggi ke atas nyawaku seperti sedang terambang antara langit dan bungni rasa sakit yang sulit aku jelaskan kian menjalari seluruh tubuh ini tubuhku jatuh dan terbanting keras ke bawah lemas, sangat lemas nafasku tersengal-sengal seperti habis berlari jauh air mataku berjatuhan ke samping dan terasa sedikit masuk ke dalam telinga aku menatap wanita yang berdiri di sampingku yang seakan duduk berdekatan denganku aku dibantu untuk duduk ku yakin kau bisa memutuskan semua perjanjian yang melibatkan banyak pihak ini Darcy adalah wanita yang licik ia mengetahui banyak cara untuk berkhianat kau harus hati-hati Shirley temanmu ada dalam sebuah gua di bawah air terjun cari dan selamatkan siapapun yang masih selamat aku percayakan semuanya padamu bersambung